Kembali ke Pulau Dewata, turnamen sepak bola wanita pertama di Bali digelar. Empat tim tangguh dari luar Bali turut ramaikan gelaran bersejarah ini. Perlokasi di lapangan Trisakti Kuta, kompetisi sepak bola wanita pertama di Pulau Dewata berhasil digelar. Pertajuh Paradise Cup 2018, turnamen ini menampilkan lima tim tangguh dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Sekitar 100 pemain sepak bola wanita dari usia 15 hingga 21 tahun berkumpul dalam ajang ini. Berlangsung selama 3 hari dari 23 hingga 25 Februari, Paradise Cup tidak hanya mencari tim terbaik, namun juga menjadi ajang pembinaan. Setiap tim yang bertanding akan dicatat pergerakannya mulai dari sentuhan bola, passing, kontrol bola, hingga cara menendang. Hal inilah yang membedakan turnamen ini dengan turnamen lainnya. Ini sudah olah datanya dalam bentuk web system, sehingga nanti begitu pertandingan selesai, teman-teman pelatih mereka sudah tahu rapor masing-masing anaknya, apa yang mereka harus lakukan. Ini yang mungkin baru pertama kali juga ada di Indonesia ya, jadi boleh dibilang kita benar-benar concernnya itu mulai dari fundamental dulu. Turnamen Paradise Cup bermula dari keinginan para pecinta sepak bola di Bali untuk mempunyai tim sepak bola wanita. Terbentuk pada tahun 2017 lalu, Paradise Football Angels menjadi tim sepak bola perempuan pertama yang resmi di Bali. Mereka pun merasa sangat terbantu dengan adanya kompetisi ini. Selain bisa menjadi wadah penyaluran bakat, juga bisa menjadi tempat untuk mengukur kemampuan. Saya harap kompetisi ini bisa digulirkan secara rutin gitu loh, supaya anak-anak yang punya prestasi atau kemampuan di bidang sepak bola bisa terwadahi dengan baik dan bisa melanjutkan jenjang ke karir yang lebih tinggi lagi. Walaupun identik sebagai olahraga laki-laki, namun sepak bola mempunyai banyak pecinta dari kalangan perempuan. Karena itu, Panitia pun berharap turnamen ini juga bisa mempromosikan sepak bola wanita lebih luas lagi. Sehingga akan banyak lagi muncul tim-tim sepak bola wanita lainnya di Pulau Bali. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.